Satu, dua, tiga. Boom! Yes, burger daging dobel basah dengan ekstra roti. Dan jelly burger dengan gula yang banyak. Terlihat seperti aslinya ya. Sepertinya akan terjadi pertukaran nih. Apa kamu juga berpikir begitu? Oh ya, kita tukar makanan ini ya. Sepertinya Olivia menyukai makanan asin dan gurih. Hmm, enak sekali. Dan Emily sangat suka makanan manis. Kamu harus benar-benar menikmati semua jelly yang lezat itu. Nah, apa semua orang senang sekarang? Hei, apa kamu mencium bau aneh? Yap, ini berasal dari hidanganku. Apa isinya ya? Aku tidak bisa menebak baunya. Rasanya baunya sampai membakar bulu hidungku. Punya aku pasti beraroma lebih enak. Oh, ikan dan kentang jelly. Ini sih bisa ku makan. Nah, jelly itu bukan tandingan ikan bau milik Emily. Sudah berapa lama makanan ini? Yuh, matanya kemana? Wajahnya ketakutan. Rasanya aku mau muntah. Iuh, kenapa kamu mengangkatnya? Baunya sampai ke sini? Tidak, tidak mungkin. Aku tidak bisa makan itu. Ambil, aku tak mau itu. Baiklah, terserah saja. Aku makan punyaku. Hei, kok ada burung hantu di sini? Hah? Cepat, ambil ikan jelinya. Hei, makananku berenang kemana? Emily? Jangan ganggu. Baiklah, kira-kira kita bisa bertukar menu? Boleh saja. Oh, emoji favoritku jadi permen. Hmm, sepertinya ini rasa root beer. Aku berbentuk kotoran, tapi tidak rasaku. Lucu sekali, Emily. Tapi, makanan apapun yang menunggu Olivia sepertinya tak enak. Tidak, ini lebih menjijikan dari yang kukira. Tapi, aromanya oke. Hampir mirip kacang. Hmm, aku tidak yakin. Kelihatannya asli. Ya ampun, ini pasti susah dimakannya. Kalau begitu, pakai sendok. Lebih gampang. Tidak, Emily. Jangan paksa aku. Ya ampun. Lain kali aku tak mau melakukan tantangan denganmu lagi. Wow, itu sesendok penuh. Hmm, aromanya benar-benar seperti selai kacang. Percaya atau tidak, rasanya juga mirip. Wah, ini mengejutkan. Sepertinya Olivia mungkin memenangkan ronde ini. Dia malah lanjut makan. Kenapa tidak dinikmati sekalian? Semua orang tahu kalau selai kacang terasa lebih lezat dimakan dengan roti. Hmm, Olivia. Kamu tidak berniat makan itu semua sendirian, kan? Hadirin sekalian. Kalian akan menyaksikan sesuatu yang spektakuler. Selamat makan. Yes, nasib buruku telah pergi. Bagaimana dengan Emily di sana? Boleh ya aku cicip-cicip ini sedikit? Nah, ini baru cicip makanan. Kalau aku tak tahu, Emily seperti sedang makan kotoran dengan kotoran. Ini sungguh perpaduan juara. Kalian sedang menyaksikan dua gadis makan kotoran bohongan. Duh, aku sangat lapar. Apakah ada kudapan? Ah, tidak ada. Astaga. Pasti ada sesuatu di kulkas. Ada telur. Aku yakin bisa membuat sesuatu dengan telur-telur ini. Ayolah, cepat matang. Dia tak menyadari jasa bersenjata dan siap menyerang. Dan diam. Wah, apa yang kamu masak, Lily? Telur, rupanya. Sayang sekali tak ada yang mengaduknya, ya. Kecuali tentu saja aku menekan tombol bergerak. Astaga, telurku yang berharga. Ya, telur-telur ini akan gosong, kan? Tidak, makan siangku. Ya, baiklah. Sepertinya kamu akan lapar lebih lama, Lily. Ini adalah hari terburuk. Ini, makan kudapanku. Oh ya, ini lebih baik. Akhirnya, ini Jumat malam. Hmm, enak. Kami pesan dua potong pizza jamur. Ini pizza kalian. Astaga, ini tampak lezat. Tunggu sebentar. Pizza ini bisa sedikit lebih enak. Astaga, tombol diam. Lily, jangan. Dor. Kamu tahu apa yang akan membuat hidangan ini pedas? Yap, saus pedas yang banyak. Kamu akan membiarkan Jessa merusak pizzanya begitu saja. Ah, itu menyebakan. Jika menyebakan artinya menyenangkan, maka ya. Sepertinya aku akan memakannya. Aku tak sanggup melihatnya. Oh, rasanya tak begitu buruk. Astaga, panggil pemandem kebakaran. Sekarang! Kurasa tak ada cukup kola di restoran untuk mendinginkan mulutmu, Jessa. Ini pagi hari. Jadi kamu tahu artinya itu. Sarapan. Aku akan makan semangkuk besar. Aku kelaparan. Astaga, semoga masih ada susu di kulkas. Ini masih bagus, kan? Akanku periksa dengan mengendusnya. Diam! Tidak! Percuma saja menyesali susu tumpah, kan? Tapi tak pernah ada yang menumpahkan sebanyak ini. Lihat kekacauan itu. Sekeras apapun mencoba, Jessa tak bisa lepas dari mode diam. Hah, baiklah. Bergerak. Astaga. Apakah itu sembuh perlu, Lily? Pagi terasa menyulitkan. Tapi, mampir ke tempat sarapan favoritmu membuatnya jauh lebih mudah. Wow, ini memang hari yang indah. Oh, lihat. Vicky di sini juga. Sepertinya dia melihat Kevin. Tak ada kata terlalu dini untuk kejutan lava. Hei, Kevin! Sebelah sini! Apa? Oh, hey! Siap untuk sedikit panas pagi ini? Tidak! Aku hanya ingin menikmati kopiku. Astaga! Aku harus kemana? Aha! Bagaimana dengan ini? Astaga! Tak butuh membuka pintu, kan? Hah? Selamat pagi, Vicky. Siap untuk waktu makan terpenting hari ini? Semoga aku tak lupa membeli susu. Ah, syukurlah. Satu hal lagi. Makan sereal harus dengan sendok, kan? Ah! Kevin! Kamu mengagetkanku! Bersiaplah! Ini waktunya lava. Astaga! Ini masih terlalu pagi. Ya, hanya itu cara berlindung. Ingin melihat lagi dalam gerakan lambat? Kacau sekali! Tapi, itu lebih baik daripada terbakar hidup-hidup oleh lava cair, kan? Setelah lelah bekerja, tak ada yang lebih nyaman daripada pulang ke rumah. Vicky! Tidak, jangan lakukan itu. Tidak, sungguh. Aku sedang malas main ini, Kevin. Berikan padaku! Cukup! Kita singkirkan benda konyol ini untuk selamanya. Sekarang sudah berakhir, aku akan buat makan malam. Yah, aku rasa permainan itu menyenangkan. Oh-oh, sepertinya cerita ini jauh dari selesai. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!